Di mana dimulainya di Indonesia dan dimulai di mana akhirnya Indonesia. Dan yang kedua, Sabang ini memang indah, cantik, karena dia berbatasan langsung antara bukit-bukit dan laut, serta juga ada danau. Jarang sekali suatu wilayah dia mempunyai danau, kemudian mempunyai gunung, dan mempunyai laut. Tapi Sabang ini mempunyai semuanya, termasuk hutan lindungnya. Kalau menurut Ibu sendiri, sosok pemimpin seperti apa yang dibutuhkan dari kota Sabang ini? Ya, sosok pemimpin yang berani menerobos bahwa suatu wilayah harus maju. Nah, itu dibutuhkan sosok yang memberani dan itu ada di Pak Zul Gifli menurut saya. Ya, saya kira saya harus mendukung memang calon-calon yang memang punya kredit, di belitas bagus. Sayang sekali kalau ada pemimpin bagus, kemudian hanya kalah karena kemudian, misalkan black campaign, kemudian intimidasi, itu sayang sekali gitu. Indonesia akan rugi. Karena bagaimanapun, karena Indonesia ini sangat besar, dibutuhkanlah sosok-sosok daerah yang bisa mensupport untuk kemajuan daerahnya, dan akhirnya bermuaranya ke kemajuan Indonesia. Nah, kalau kemudian pemimpin-pemimpin yang bagus ini tidak disupport, maka sayang sekali gitu. Nanti akan terjadi, Indonesia tidak akan pernah maju, karena kemudian yang diomongkan hanya cuma vetnah, kemudian yang diomongkan hanya intimidasi, sehingga kita akan kalah dengan bangsa-bangsa lain. Maka karena itu saya akan mensupport memang pemimpin-pemimpin yang punya kredibilitas bagus. Baik, terakhir, bagaimana Ibu melihat proses pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Aceh ini? Apakah akan melahirkan pemimpin yang dibutuhkan masyarakat Aceh? Ya, saya sangat percaya itu sepanjang kita semua ikut mengawasi. Rakyat harus mengawasi seluruh proses itu. Mulai proses penghitungan suara, kemudian proses juga waktu pemilihannya. Jangan sampai ada intimidasi, karena sekali lagi pemimpin adalah yang akan mengemban amanah lima tahun. Kalau salah, maka lima tahun masyarakat akan dirugikan. Bagaimana peran masyarakat dalam mengawasi pilkada ini? Saya kira perannya sangat besar sekali, karena masyarakat akan menjadi ujung tombak untuk pengawasan proses itu. Mulai, tadi saya sampaikan, mulai proses pada saat pencoblosan, jangan sampai ada intimidasi, jangan sampai kemudian ada manipulitik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah proses saat pasca pencoblosan, di mana penghitungan suara itu juga sangat menentukan akan terjadinya proses pilkada yang sangat demokratis. Baik, Ibu. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih.